dia tidak berhak disini dia tidak berhak disini maka saya dengan dia sama-sama punya hak rumah sini yang tidak punya hak situ tidak punya hak oke saya tidak punya hak disini tapi dia dia apaku apamu kah dia apaku apamu oh suami menikah kapan kapan menikah sama dia wajar dia kalau sebentar saya ngomong-ngomong babak urus dia anda selama ini kemana enggak pernah urus dia Oh begini anda selama ini kemana enggak pernah urus dia dia sakit Anda ada Oh begitu karena saya sama dia sudah tidak sama-sama tidak seru dengar dulu dengar bukan urusan anda segi saya dengan dia bukan juga Anda bisa diam tak di rumah saya ini rumah siapa ini cuma kalian berdua rumah saya berdua yang tidak berhak ngomong itu situ rumah saya Aduh biasa biar nih mau ada siapa mau ada siapa sekarang kapan menikahkah kapan kira-kira tahu itu kan bukan hak anda kan tadi bilang jangkutnya saya jadi bukan urusan anda Hai kemana teman begini ternyata Oh iya enggak cik bukan saya tidak ngomong jelek wajar kok sekarang dan demi seperti ini punya istri baru tidak masalah buat saya satu itu yang saya permasalahkan rumah ini haknya anak-anakku dengan saya tidak bilang situ mau ambil rumah ini saya bilang rumah ini rumahnya anakku jadi saya kalau saya keluar dari rumah ini dia juara keluar dari sini oke ya keluarnya keluar dari rumah iya keluar Hai kenapa kau usir ke saya tidak usir pergi mending diam Kina menceko kalaupun statusnya kamu saya bagaimana mau diam kita datang disini langsung tanpa saya saya kan bilang baik-baik saya kan bilang ini baju-baju saya buka bajuku suami saya haknya di sini jadi baju tak ini baju kita beli sama saya waktu kita ke Jogja kalau pada saat kita belikan ke saya Iya kita belikan ke saya berarti sudah hak saya tidak pernah mau pakai selalu kembaran sama novel kalau mau ambil ambil buka paling sangat buka ambil buka baju kok kalau itu dihubat lagi kok pikir kaskor ini ini lemari mamaku yang belikan Hai pantas baju ke semuanya keluar dari remari saya kasih keluar lah saya tidak ngomong sama kau kamarku dipakai semua dipakai sekarang kau keluar dari rumahku ya sejak mau keluar dari rumah dia harus keluar ya sekarang keluar juga saya tidak ngusir siapa-siapa ini rumah-rumahnya anakku saya kan bilang saya keluar dari rumah ini dia juga keluar karena ini rumah rumahnya anakku saya mau jual buat anakku Anda eh tidak tidak ada tidak ada hak-hak mau buat ngomong saya tidak bilang kalau aku tapi anda datang di sini enggak baik-baik langsung tanpa saya kamu datang ke sini baik-baikah kamu datang ke sini sebagai siapa karena dia yang panggil saya ini suami saya Oh begitu kita ngomong nanti di kantornya kantor maksudnya kantormu saya ada bukti loh kalau sudah menikah terus itu ada kenapa-kenapa mau saya menikah mau saya apa terserah urusan saya jadi terserah saya mau menikah sama dia juga apa hak anda deh perempuan begini dinikahi Astagfirullah wajah karena saya pilih suamiku Oh ya pantas ya telfon ke PK tidak mau orang PK angkat Tidak saya cuma bicara sama mantan mertu aku langsung bawa semua barang-barang Munah kasih keluar semua Iya kita tinggal di sini dia tidak boleh di sini ya saya bentar Oh ya oke bagus ya ya Astaga enggak nyangkasnya Pak Unghayar ya main kamera ya dong ayo main kamera juga terus yang yang panjang paksa-paksa sepupu menikah sama kau dulu siapa sepupu kalau itu Yuan kopi cerita di Ashoka hubungannya sama kau dengan masalah luku apa datang di sana mengaku di rumah ini seharusnya sesuai itu aduh tadi prilaku seharusnya sesuai dengan anak muta pakai hantai jangan mikir Kak Oh iya begitu pakai hantai baru begitu cerah terus situ mau menghakimi saya Hai 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 terus situ ngaku-ngaku panggil orang datang kesini kesini dia bilang datang ke rumahku maka ini maen satu rumah nih baju kok enggak pakai Adik-adiknya siri-siri mu Pak